Intro Annyong ngasyo Korean lovers, mana suaranya? Percaya deh, apapun yang berhubungan dengan negeri ginseng Gak pernah ngebosenin dan menarik hati Mulai dari serial drama, grup kpop, hingga kulinernya Intro Korea Selatan memang punya daya tarik sendiri guys Banyak hal yang bisa membuat siapa saja jatuh hati Gak terkecuali masyarakat Indonesia Buat kalian nih guys, jangan ngaku Korean lovers Kalau belum mencicipi sejumlah kulinernya Gak perlu jauh-jauh kok Zaman now, terdapat resto maupun cafe Yang menawarkan konsep dan sensasi menu khas Korea Salah satunya yang ada di kawasan Tanggrang, Bantan Mengusung konsep Korean Dessert House Tempat ini menyajikan berbagai olah menu guys Gak cuma dessert kok, makanan berat juga ada Interiornya juga modern dan kekinian Cucok deh buat kamu dan sahabat Untuk engkau bareng Setidaknya ada peluang menu yang bisa kalian pilih guys Salah satunya ini nih Cheese Topoki Perpaduan antara rice cake, fish cake, daun bawang, bawang bombay, sosis Dan lelehan keju mozzarella yang dihidangkan dengan saus teboki Tekstur rice cake dan fish cake yang lembut Bener-bener nyatu dengan lelehan keju Oh iya guys, makanan khas Korea selalu mementingkan 5 cita rasa esensial Yaitu asin, panas, manis, pahit, dan asam Mereka percaya jika makanan dipadukan satu sama lain Akan meningkatkan hasil makanan yang akan dibuat Misalnya, kandungan ginseng untuk menghilangkan stres Dan sayuran untuk menurunkan kegemukan Next, ada chicken dubab guys Yaitu campuran pop chicken, honey sauce, telur, kimchi, seaweed, telur puyuh, dan tambahan nasi putih Hampir dalam tiap acara makan orang Korea Kimchi merupakan hidangan penamping yang selalu dikonsumsi guys Menurut catatan sejarah, sayuran fermentasi kimchi sudah ada sejak 3000 tahun lalu Bagi masyarakat Korea, kimchi adalah makanan yang merupakan simbol kebanggaan nasional Mengkonsumsi kimchi merupakan gaya hidup masyarakat Korea Dikutip dari situs Culture Trip Dalam setahun, jumlah konsumsi kimchi di Korea bisa mencapai 1,5 ton per tahun Oh iya guys, buat kalian yang hobi kongkow Khususnya yang berhijab, pasti pada gagal fokus ya sama outfitnya kakak cantik ini Well, berhijab bukan berarti ngetrendi ya guys Kalian bisa kok memadupadankan sejumlah outfit yang kalian punya Pertama, cobalah memadukan jilbab dengan warna polos Kemudian tambahkan sejumlah aksesoris Kedua, gunakan baju yang nyaman Untuk bagian daleman, bisa milih warna polos Sedangkan bagian outer, gunakan kardigan kayak gini Biar kesannya swag gitu Terakhir, gunakan pelengkap aksesoris yang simpel Seperti tas, sepatu, dan lainnya Lanjut guys, menu khas Korea berikut ini yaitu Spicey Fried Ramyon Terdiri dari mie, bumbu, chicken spam, irisan bawang, telur, dan keju Panaskan minyak, tumis bong bombay, campurkan bawang putih, dan diamkan hingga harum Kemudian campurkan mie, chicken spam, dan telur Biar rasa makin pecah, beri keju, dan irisan daun bawang Masih belum kenyang juga guys Kepoin deh yang namanya Rips with Cheese Terdiri dari beef ribs, saus spesial, dan gentang goreng Olahan ini disajikan dengan keju Terakhir, tutup acara makan-makan kalian dengan manisnya Chumoro Dessert yang satu ini menawarkan renyanya corn chip, es krim matcha, kacang merah, dan snow ice Tempat ini buka setiap hari guys Dari pukul 11 siang sampai jam 9 malam Sub indo by broth3rmax